yang berikutnya berkaitan dengan saksi atau ahli yang dihajurkan oleh jaksa dalam kasus lain-lain kami Victor JMO tadi kami mendapatkan keterangannya adalah Pak Dr. Apriano Salam beliau adalah dosen di kampus UGM Legiakarta dan juga kepala Prodi Bahasa dari keterangan yang disampaikan tadi kami simpulkan bahwa beliau menyampaikan analisanya atas fakta peristiwa tanggal 19 Agustus 2019 dan juga 28 Agustus 2019 yang mana itu berkaitan dengan fakta semestinya seorang ahli itu dalam memberikan keterangan ahli tidak boleh bicara tentang fakta tapi kami mendapatkan kesimpulan tadi bahwa si ahli hanya bertegang pada fakta yang diberikan oleh pendidik yang mana itu berkaitan dengan fakta kasus yang semestinya tidak boleh dan kami juga mendapatkan beberapa kejalanan-kejalanan seperti beliau adalah ahli bahasa tapi kemudian bisa memberikan keterangan seakan-akan ahli pidana untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang dituduhkan kepada klien yang berikutnya lagi beliau secara tegas menyebutkan bahwa antara definisi rasisme dan juga definisi Papua Merdeka makar dan juga referendum itu tidak memiliki unsur yang sesuai artinya itu beda-beda dan secara konsep pengertiannya itu beda nah disini kami secara yakin menyembuhkan bahwa beliau sendiri yang menyampaikan bahwa rasisme tidak bisa diartikan sebagai makar rasisme juga tidak bisa diartikan sebagai referendum atas dasar itu kembali pada kesimpulan kita di awal bahwa ahli yang akan diadilkan untuk kemudian menjelaskan definisi makar adalah rasisme atau rasisme adalah makar itu benar nih disini tadi tidak terbukti beda ahli sendiri yang menampilkan atas dasar itulah kami kembali pada satu kesimpulan bahwa ini adalah peradilan sesat Kenapa peradilan sesat? karena orang lakukan aksi anti rasisme yang jelas-jelas mendorong pedagakan undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras diartikan atau dikriminalisasikan menjadi pasal makar mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada tambahan dari kalian saya sebenarnya untuk kasusnya? ini sebenarnya kan fakta-fakta objektif atau ilmiahnya yang kita mau cari dari ahli biasanya kan begitu sementara ketika kita tanya mengenai isi orasi dari aksi rakyat Papua anti rasisme itu itu hampir semua rakyat Papua bahkan kawan-kawan mahasiswa itu menyampaikan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kukuh, ilmu sehingga ahli bahasa dalam hal ini seharusnya juga melihat dinamika protes rakyat Papua melawan rasis itu tidak dengan dangkal kalau mengimpulkan nah ini yang saya selalu bilang selalu kritik orang Papua itu selalu diperhadapkan dengan hukum dan senjata nah paradigma ini yang ada di dalam ahli-ahli Indonesia ini tidak bisa mengetahkan sebuah kasus secara objektif lalu dilihat secara dinamikannya bagaimana tidak ada kalau melihat di tadi itu kan tidak ada beda waktu kita tanya mengenai misalnya kenapa orang Papua ketika dia tolak rasisme itu dia menerjakan jadil Papua Merdeka apa hubungannya dengan itu lalu ketika kita bilang apakah bersama-sama dengan Indonesia lalu kita di dalam satu keluarga bersama-sama dengan Indonesia diperlakukan secara presif ancaman yang begitu luar biasa lalu korban ini mencoba untuk mempertahankan diri mencoba untuk mempertahankan diri mencoba untuk kritik semua ruang-ruang kritik ditutup dialog ditutup perundingan ditutup pantas rakyat akan melakukan perlawanan nah hari ini kan begitu misalnya kawan dua ini kan mereka coba kritik dari sisi akademis mengenai mereka tuh lakiwa agenda G20 dan menyampaikan kritik yang mau disampaikan secara ini itu tidak diinginkan oleh hukum ini lalu apakah hukum ini mendelah hal-hal yang objektif sementara kritik yang objektif itu saja diperhadapan dengan hukum nah ini yang kita mau bilang bahwa situasi Papua hari ini kalau negara terus mengedepankan hukum dan senjata untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Papua itu menunjukkan kelemahan negara untuk menyelesaikan Papua sehingga kami orang-orang intelektual kami bukan orang bodoh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih